Intro Alhamdulillahi wa syukurillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabi wa man wala amma baduh Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Kabak Esra Setda Kabupaten Konawe bersama jajaran Yang terhormat Bapak Kapolres Konawe Yang Alhamdulillah saat ini dibersamai oleh Bapak Wakak Polres Konawe Bersama jajaran yang sempat hadir Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Punaha atau Kabupaten Konawe bersama jajaran Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe beserta segenap jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional Baik di tingkat Madrasah Di tingkat Kauah maupun Pengawas Yang kita muliakan para Para sesufu, para alim, para ulama Bapak-bapak dan ibu-ibu Anak-anakku sekalian Undangan yang sama dirahmati Allah SWT Mari kita bersyukur kepada Allah SWT Pada kesempatan yang sangat mulia ini Kita diberikan perkanaan untuk bisa bermuajah Bersilaturahim di tempat ini dalam rangka untuk Mengikuti kegiatan Yang ini kolaborasi festival Ramadan Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk kita secara serentak Dan kita di Kabupaten Konawe melaksanakan di tempat ini Semoga pertemuan dan kegiatan yang kita lakukan pada saat ini Akan senantiasa bernilai ibadah Dan mendapatkan barokah di sisi Allah SWT Salawat serta salam Mari kita kirim dan haturkan kehariban jundungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Ijin Pak Kakan Kemenang Pak Bupati, Pak Waka Polres, Pak Ketua PA Ada izin yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Konawe yang baru tiba Dan hadirin sekalian Mengawali acara formal Yang akan dipandu oleh MC sebentar Kami beberapa saat yang lalu Kurang lebih 6-8 hari Mengadakan Tadarus Al-Quran Dan kami target tamat sebelum tiba hari Hari ini untuk pelaksanaan acara kita pada kesempatan ini Dan Alhamdulillah Sudah kami tamatkan 30 juz atau 1 buah Al-Quran Dan Insya Allah saat ini Mohon keberkahannya kepada kita semua Mengharapkan Rida Allah SWT Kami akan pandu doa khatam Al-Quran Sebagai tanda bahwa kami sudah menamatkan Al-Quran Untuk segenap jajaran Aisin kemenang di lingkup Kabupaten Konawe 30 juz beberapa hari yang lalu Semoga akan menjadi bagian dari ibadah Dan mendapatkan ganjaran berupa pahala di sisi Allah SWT Untuk ini mari kita mengawali Niat memohon keberkahan dan rida Allah SWT Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ala hadihin niatin kulli niatin amalin salih Auala bi-barakatillah wa bi-safati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasalam Summa ila hadratin nabiil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashaji wa azwadihi wa ala siriatihi wa qurabati Wa ummatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasalam Bikira ati umul kitabi sayulillahillahi lahumul fatiha Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim wala tadlin Amin Amin Allahumma ji'al gausin wa balik wa taqabbal Misla sawaba ma karaknahum minal quranil azim Wa ma du'anahum minal quranil quranil Sayulillahi lahumul fatiha Audzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim wala tadlin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang mewakili Penjabat Bupati Konawe Turut hadir Pak Asisten 1 Pak Kabakestra Mungkin beserta rembongan Yang saya hormati Pak Kapolres Yang diwakili Kewajian kepada Waka Polres Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bupati Konawe Kita doakan Ibu Supaya insyaallah sehat Supaya bisa menjalankan tugas Sebagai TPHD Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Kau'am Kepala Madrasa Dan yang saya hormati Dari Lasis Lasisnu Dan Lasismu Yang saya hormati Seluruh undangan Yang tidak sempat saya Sebut namanya Juga ada Hampir saya lupa Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Beserta seluruh Pengurus Anak-anak Sekalian Seluruh Penerima Paket Ramadhan Yang sempat kita undang Alhamdulillah Dan yang Hampir saya lupa Kru TVRI Provinsi Setenggara Terima kasih telah Membersamai Kami di Kegiatan Ini Mudah-mudahan Kru TVRI Ini Bersama rombongan Semuanya Bukan saja hari ini Tapi Masa-masa yang akan datang Semua kegiatan-kegiatan Bisa Membersamai Kementerian Agama Dan Kabupaten Konawe Tentu kita berusaha Berselawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Di sore yang Berbahagia ini Di bulan Suci Ramadan Hari yang Ke Sepuluh Alhamdulillah Kita Bertemu di Aula Yang sangat Sederhana ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Di dalam rangka Mengikuti Kegiatan Yang disebut Dengan Kolaborasi Festival Ramadan Yang merupakan Rangkaian Kegiatan Menteri Agama Republik Indonesia Untuk seluruh Indonesia Ada Beberapa Kegiatan Yang Masuk Dalam Festival Yang dimaksud Di antaranya Adalah Kalau kita Di Konawe Ini Itu Kita Rangkaian Kegiatannya Adalah Tadi Kita Ikuti Khadmil Quran Khadmil Quran Ini Memang Sejak Awal Ramadan Kita Telah Membuka Meniatkan Mudah-mudahan Kita Bisa Menamatkan Al-Quran Dan Target Kita Hari Ini Alhamdulillah Kita Telah Selesai Mudah-mudahan Pahala Pahala Bacaan Quran Kita Ini Bisa Menyinari Dan Bisa Membumikan Al-Quran Dan Pahala Kita Semuanya Pada Yang Membaca Mampun Yang Mendengar Di Dalam Bulan Suci Ramadan Ini Yang Mudah-mudahan Dengan Kegiatan Bulan Suci Ramadan Ini Berlalui Paket Ramadan Ini Ya Semuanya Memperoleh Barokah Dari Allah Subhanahu Wajah Selanjutnya Sambutan Pejabat Bupati Konawi Oleh Asisten Satu Sekda Kabupaten Konawi Kepada Bapak Marjuni Mamir SP MSI Dengan Hormat Disilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Asraf Ambiya Walmursalin Sayyidina Wala Muhammad Wala Alih Wasah Baik Jumain Amba Baat Yang Kami Hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawi Berserta Seluruh Jajaran Yang Kami Hormati Yang Mewakili Kapol Res Konawi Dalam Hal Ini Bapak Waka Polres Konawi Yang Kami Hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaha Yang Kami Hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Konawi Yang Kami Hormati Bapak Kabak Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Konawi Yang Kami Hormati Teman Teman Dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawi Yang Kami Hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Konawi Yang Kami Hormati Lasis NU Kabupaten Konawi Kemudian Yang Kami Hormati Lasis Muhammadiyah Kabupaten Konawi Yang Kami Hormati Seluruh Hadirin Undangan Anak Sekalian Para Alim Ulama Cerik Cendekia Orang Orang Tua Sosor Saya Yang Tidak Sempat Saya Sumpah Satu Persatu Alhamdulillah Herubillah Alamin Pada Sore Hari Ini Kita Semua Berkesempatan Hadir Di Tempat Ini Meskipun Sebenarnya Harusnya Bapak Bejo Bupati Konawi Hadir Berada Di Tengah Tengah Kita Tetapi Hari Ini Perlu Kami Sampaikan Kepada Kita Semua Bahwa Bapak Bejo Bupati Konami Masih Ada Rangkaian Perjalanan Dinas Di Jakarta Dan Hari Ini Beliau Terjadwal Bertemu Dengan Imam Besar Mesjid Istiqlal Republik Indonesia Alhamdulillah Beliau Dengan Teman-teman Pimpinan OPD Tadi Bersama-sama Diterima oleh Imam Besar Sekaligus Melaksanakan Sholat Jumat Di Istiqlal Dan Setelah itu Masih ada Rangkaian acara Yang Dilaksanakan oleh Bejo Bupati Konawi Bersama Imam Besar Mesjid Istiqlal Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang kami Melihakan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Konawi Menyampaikan Apresiasi Penghargaan Yang setinggi-tingginya Terhadap Pelaksanaan Kolaborasi Festival Ramadhan 1445 Hijriah Tahun 2024 Yang telah Diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Yang Seperti Disampaikan oleh Pak Gemenang Tadi Bahwa ini Dilaksanakan Secara Serentak Di Seluruh Indonesia Dan Terhadap Pelaksanaan Acara ini Akhirnya Pak Menteri Mendapat Rekor Muri Mendapat Award Kami atas Menyampaikan Selamat Atas Rekor Muri Yang Diterima oleh Keluarga Besar Kementerian Agama Republik Indonesia Hadir Ini Yang Kami Muliakan Tentunya Apa Yang Disampaikan Tadi Bapak Kementerian Agama Pesan Pesan Dari Pak Menteri Bahwa Kegiatan Ini Yang Sudah Kita Awali Dengan Hatam Quran Atau Hotmail Quran Kemudian Sudah Ada Doa Dan Sikir Bersama Isti Gosa Dan Sementara Nanti Ada Penyerahan Paket Ramadhan Tentunya Ini Merupakan Salah Satu Langkah Yang Sudah Dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk Bersama Sama Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Kemenak Tadi Bahwa Kegiatan Ini Sudah Ikut Menurunkan Angka Stunting Atau Kemudian Kemisian Extreme Dan Satu Lagi Pak Kemenak Dengan Adanya Bagi-Bagi Paket Ini Paket Ramadhan Termasuk Pasar-Pasar Mula Yang Kita Lakukan Itu Juga Untuk Menanggulangi Inflasi Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan Kegiatan-kegiatan Seperti Ini Akan Memotivasi Kita Semua Tumbuh Kembang Di Daerah-daerah Baik di tingkat Desa Kecamatan Untuk Kelurahan Dan Ini Juga Akan Mungkin Pak Kabak Keserah Nanti Kalau Se Sedihnya Nanti Kalau Pak Peju Bupati Karena Peju Bupati Juga Akan Menyelenggarakan Acara Semacam Ini Kalau Bisa Kita Inisiasi Juga Pak Pak Keserah Supaya Pemerintah Daerah Kita Mengikuti Hal-hal Atau Contoh Yang Baik Saya Kira Itu Saja Berangkali Yang Dapat Kami Sampaikan Mewakili Bapak Bupati Sekali Lagi Salam Hangat Dari Beliau Dan Ucapan Selamat Dan Sukses Termasuk Ucapan Permohonan Maaf Dari Beliau Karena Tidak Bisa Bersama Sama Dengan Kita Semua Satu Lagi Yang Kami Ingin Sampaikan Bahwa Terkait Dengan Acara Seperti Ini Kemarin Pak Bupati Sudah Merespon Bahwa Melalui Basnas Nanti ASN Di Kabupaten Konawir Terutama Untuk ASN Pemerintah Daerah Akan Semakin Nyata Nanti Ikut Berperan Serta Dalam Penyelenggaran Pengumpulan Sakat Infak Atau Sadakah Insya Allah Dalam Waktu Dekat Surat Keputusannya Sudah Akan Ditanatang Oleh Bupati Dan Basna Sudah Bisa Mengumpul Dana Sakat Infak Atau Sadakah Di Lingkup ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Konawir Dan Ini Tentunya Berkat Bantuan Dari Dukungan Dari Bapak Kabak Kesera Sekretari Daerah Kabupaten Konawir Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Hal Yang Kurang Berkenan Bilahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Sama Juga Pak PJ Bupati Mungkin Bisa Didorong Kedepan Agak Jauh Supaya Tidak Mudah Dijangkau Terima kasih Mohon Maaf Sambil Kita Ikuti Prosesi Persiapan Di Jakarta Puji Dan Syukur Karadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Yang Telah Melimpahkan Nikmat Dan Seluruh Karunianya Sehingga Kita Bisa Berkumpul Dalam Acara Festival Ramadhan Asyik Bersama Gusmen Kolaborasi Sejuta Cinta Kita Berikan Tepuk tangan Terlebih Dahulu Dan Berlangsungnya Acara Ini Juga Didukung Oleh Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Kota Basnas Las Seluruh Indonesia Bank Syariah Indonesia Paragon Unilever Dan Juga Nestle Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Pembacaan Ayah Suci Al-Quran Yang Akan Dibawakan Oleh Ustadz Syam El Marusi Waktu Dan Tempat Kami Persirakan Assalamualaikum Bismillah Bismillah Ar-Rohman Ar-Rohman Ar-Rohim Subih 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 Ism Rabbik Al-A'la Al-Ladhi Khalak Fasawa Al-Fatih 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 selamat menikmati subahana rabbil a'la wa bihamdi subahana rabbil a'la wa bihamdi subahana rabbil a'la wa bihamdi Allahum arhamna bilquran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Syamil Marusi yang telah membacakan kalam ilahi dan masya Allah begitu dasyatnya mendengarkan kalam-kalam ilahi di bulan suci ramadhan dimana membuat hati kita menjadi tergetar mudah-mudahan buat semua yang ada disini juga jangan sampai lupa selama bulan ramadhan ini pembacaan ayat suci al-qur'annya dan kalau bisa juga bisa hatam mudah-mudahan insya Allah di bulan ramadhan ini amin amin ya rabbal alamin baik selanjutnya kita akan mendengarkan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dirjen Bimas Islam Haji Kamarudin Amin kepada Bapak Dirjen waktu dan tempat kami persilakan Bapak Dirjen Bimas Islam Bapak Dirjen Bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Alim Al-Khabir Al-Qail Fikitabih Al-Mubin A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang sama-sama kita hormati kita banggakan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak G. Haji Saikur Rahmat Dasuki Semoga Allah panjangkan umurnya selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus dapat menjalankan amanah yang ada di Bunda Kulia Yang saya hormati Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia Sahabat saya Pak Mahdum Pimpinan Basnas Sahabat saya Pak Profesor Zenul Baharnur Yang saya hormati Sahabat saya Pak Dirjen Hindu Alhamdulillah Beliau juga berkenan hadir bersama kita Para pejabat S112 Di lingkungan Kementerian Agama Yang hadir pada kesempatan ini Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang Mewakili Berbagai lembaga Ormas dari BSI Dari MURI Dan seluruh hadirin sekalian Yang hadir di sini Dan juga yang hadir Via Zoom Ada Kakan Wil seluruh Indonesia Pimpinan Basnas seluruh Indonesia LAS seluruh Indonesia Dan mereka yang memiliki kepedulian Atau berpartisipasi dalam acara yang sangat luar biasa ini Lebih khusus yang saya hormati Pak Kiai Musawah Terima kasih berkenan hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia Alhamdulillah mengawali laporan ini Izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan bagi bangsa Indonesia Dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan Kami dengan bangga mempersembahkan Festival Ramadan 2024 Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan keberkahan bulan suci ini Tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan Dan memperdalam makna ibadah bagi seluruh bangsa Indonesia Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan Festival Ramadan 2024 Latar belakang Pelaksanaan Festival Ramadan tahun ini menjadi momen yang sangat penting Dalam memperkuat hubungan silaturrahim antara pemerintah Dan badan Amil Zakat Nasional atau lembaga Amil Zakat LAS Kegiatan ini tidak hanya menjadi platform untuk merayakan keagungan bulan suci Ramadan Tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama yang erat Antara pemerintah dan lembaga filantropi Islam tersebut Festival Ramadan juga diharapkan menjadi media yang efektif Untuk mempererat koordinasi dan konsolidasi Di antara berbagai pihak terkait Termasuk lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum Dalam konteks ini festival tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan spiritualitas Dan keberkahan bulan suci Ramadan Tetapi juga sebagai kesempatan untuk membentuk sinergi yang lebih kokoh Dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan sosial Yang dihadapi oleh umat Islam dan masyarakat umum secara luas Selain itu festival Ramadan juga menjadi wadah yang ideal Untuk mendorong semangat berbagai Berbagi dengan sesama dalam spirit kebersamaan dan solidaritas Melalui berbagai kegiatan sosial seperti santunan, bazar amal, dan program donasi Festival ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat Untuk meningkatkan amal ibadah dan keberkahan pribadi Tetapi juga sebagai panggilan untuk membantu mereka yang membutuhkan Dalam suasana yang penuh kasih dan kepedulian Festival Ramadan memperkuat nilai-nilai kebaikan Dan empati di tengah-tengah masyarakat Sehingga memberikan dampak positif Yang berkelanjutan bagi kejahteraan sosial dan spiritual umat Tujuan pelaksanaan ini adalah Festival Ramadan ini memiliki beberapa tujuan yang penting Dalam konteks merayakan dan memperkuat makna bulan suci Ramadan Pertama, meningkatkan penguatan kelembagaan dan ekosistem zakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara lembaga zakat di seluruh Indonesia Meningkatkan dampak zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan Sasaran peserta kegiatan pertama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seluruh Indonesia Basnas Republik Indonesia Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota UPZ Kementerian Agama, Kementerian Lembaga, Stakeholder Zakat dan lain-lain Peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan tosiyah dan cerama agama Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara hibrid Yaitu dengan penyerahan bantuan di lokasi utama bersama dengan Basnas RI Menteri Agama dalam hal ini Bapak Wakil Menteri Agama bersama dengan Basnas RI Bersamaan dengan penyerahan bantuan di berbagai lokasi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kemenang Kabupaten Kota, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, LAS Nasional LAS Skala Provinsi dan LAS Skala Kabupaten Kota Penyaluran bantuan dilakukan secara serentak dan akan ditampilkan melalui siaran langsung video conference Pencatatan bantuan serentak akan didaftarkan pada rekor MURI Indonesia Dengan strategi dengan target 1 juta paket bantuan Ramadan Bahkan tadi laporan terakhir dari Pak Direktur mencapai 1.500.000 ya Pak Direktur ya 1.500.000 paket Paket Ramadan ini bernilai sejumlah 150.000 hingga 200.000 per paket Jadi kalau 150.000 dikali 1 juta ya nilainya sekitar 150 miliar Kalau 200.000 berarti 200 miliar Kalau 1.500.000 x 200.000 berarti 300 miliar Jadi ini berpotensi 300 miliar Ini saya kira hari ini kita meneguhkan bahwa ternyata apa yang selama ini selama 5 tahun berturut-turut World Giving Index memberikan penghargaan atau penilaian kepada Indonesia sebagai The most generous country in the world Negara yang paling pemurah Yang paling generous Ternyata hari ini terbukti Dalam waktu yang sangat singkat Kita berhasil Mengajak saudara-saudara kita Lembaga-lembaga filantropi Islam Bersama masyarakat untuk memberikan bantuan sebesar 1.500.000 paket Komposisi jumlah paket oleh masing-masing lembaga adalah sebagai berikut Pertama Kemenak RI Kemenak Republik Indonesia Itu 5.000 paket Kanwil Kementerian Agama Provinsi masing-masing 1.000 paket Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing 500 paket Basnas Republik Indonesia sebesar 1.000 paket 10.000 paket Basnas Provinsi masing-masing 1.000 paket Basnas Kabupaten Kota masing-masing 1.000 paket Lembaga Amil Zakat Nasional atau LASNAS 10.000 paket Lembaga Amil Zakat Provinsi 1.000 paket LAS Kabupaten Kota 500 paket Selanjutnya Buka puasa bersama akan dilaksanakan secara luring Di lokasi kegiatan Di seluruh Indonesia Bapak Wakil Menteri Agama yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia Demikian laporan ini kami sampaikan Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Menteri Agama Membuka sekaligus memberikan arahan kepada kita semua pada kegiatan ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua Dalam menjalankan amanah negara Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak atas lapor kegiatannya Dari Bapak Dirjen Bimas Islam Haji Kamaruddin Amin Semoga acara berjalan lancar semuanya Amin amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Saifur Rahmat Dasuki Kepada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Syahidina wa nabiyuna wa mullana muhammadin Wa ala alihi wa sahabi ajmain Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqah Wa lukhatami lima syabaka Nasiril haqibil haqibil haqib Wal hadila siratikal mustaqim Wa la alihi wa ashhabihi Hakka qadrihi wa mikdari al-azim Amma ba'duh Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Islam Bapak Profesor Dr. Phil Kamaruddin Amin Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Hindu Bapak Nengah Duija Yang saya hormati Wakil Ketua Basnas Bapak Muhammad Mahdum Yang saya hormati Pimpinan Basnas Juga ada Bapak Jainul Bahar Nur Yang saya hormati Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Profesor Dr. Haji Waryono Yang saya hormati Habibana Habib Nabil Al-Musawwa Kita doakan beliau selalu sehat Panjang umur Sehingga dapat selalu mendampingi umat Menjadi jalan kebenaran Terhadap agama dan negara kita Yang terhormat Direktur Corporate Fair PT. Nestle Indonesia Ibu Supintri Rahayu Yang saya hormati Pimpinan PT. Paragon Bapak M. Adi Yasir Maulana Yang terhormat Direktur Sekretaris PT. Unilever Ibu Nurdiana Darus Yang terhormat Para Perwakilan Kementerian dan Lembaga Yang hadir Para Pejabat Eselon 2 dan 3 Kementerian Agama Para Kakak Nwil dan Kabit Jakat Wakaf Se-Indonesia Karena ini acaranya ada Daring dan ada luring Jadi bukan hanya hadirin dan hadirat Yang saya sapa Juga tentunya yang terhormat Para zoom in dan zoom out Yang ada di acara ini Hadirin yang saya muliakan Bapak Ibu Para guru, para kei, para habib Habib yang hadir pada kesempatan ini Pertama tentu mari kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena dengan kuasa dan takdirnya Kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini Mudah-mudahan Ramadan ini Membawa keberkahan dan rahmah Buat kita semua Ramadan adalah ibadah puasa Ibadah puasa adalah perintah Allah Dimana salah satu perintah ibadah Yang menentukan La'alakum tat takun Tidak semua perintah Allah Itu berakhir dengan La'alakum tat takun Insya Allah puasa ini Membawa ketakwaan yang bertambah Buat kita semua Bapak Ibu Hadirin hadirat yang saya muliakan Tentunya sarawat serta salam Tak lupa kita aturkan Kehariban Nabi Besar Muhammad SAW Sungguh membahabiyakan Buat diri saya Dapat menghadiri acara Festival Ramadan Pada tahun ini Mudah-mudahan ini Bukan hanya sebatas Keramaian tentunya Acara ini adalah Sebuah langkah nyata Kita dalam Merajut uhwah Dalam rangka Untuk memajukan Tata kelola zakat Di Republik ini Semoga acara ini Membawa keberkahan Bagi segenap bangsa Indonesia Amin Ya Rabbal Bapak Ibu Hadirin yang saya muliakan Potensi zakat Di negara kita Tadi sampaikan oleh Pak Kamarudin Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang pemurah Dalam hitungan yang singkat saja Sudah bisa terkumpul Begitu banyak Jutaan paket Yang akan kita Bagikan Potensi zakat Di negeri kita ini Ada Tiap tahunnya Ada 327 triliun Prof. Waryona Betul ya Potensi zakat kita Tapi yang baru Bisa dikelola Itu baru 40 triliun Ini adalah potensi Yang sangat besar Tentunya Semua stakeholder Yang hadir di sini Harus sama-sama Punya persepsi Yang sama Bagaimana potensi Zakat ini Bisa terkumpul Dan terakumulasi Dan terdistribusi Kepada pihak-pihak Yang memang berhak Untuk mendapatkan zakat ini Tentunya Melalui festival Ramadan 1445 Hijriah ini Adalah momentum istimewa Menuju Indonesia emas Tahun 2045 Bertepatan dengan Ramadan Yang penuh berkah Kita akan Mengawal Pembangunan Tata kelola zakat Kami dari Kementerian Agama Siap memberikan Sebuah akselerasi Dan percepatan Agar Tata kelola zakat ini Benar-benar Bisa terwujud Sehingga Potensi zakat Yang Pertahunnya itu Mencapai ratusan triliun Itu mudah-mudahan Dengan tata kelola zakat Yang Pas Tata kelola zakat Yang lebih Akuntabel Dan bisa dipercaya Ini mudah-mudahan Potensi ini Terus dapat meningkat Penyerapannya Di tahun-tahun Yang akan datang Tata kelola zakat Tidak boleh Lagi berjalan Sendiri-sendiri Tidak boleh Lagi berjalan Faksional Di antara Stakeholder-stakeholder Yang ada Tapi Bagaimana Tata kelola zakat Ini Dengan Sebuah Pembangunan Atau Pengembangan Tata kelola zakat Yang akan kita gagas ini Ini menjadi Selain membuat Rasa tanggung jawab Yang besar Semua Stakeholder Kita bersama-sama Memastikan bahwa Zakat benar-benar Memberikan dampak Yang signifikan Dampak Yang tepat Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Dalam Rangka Membantu Pemerintah Untuk melakukan Pengentasan Kemiskinan Dan peningkatan Kesejahteraan Umat Khususnya umat Islam Yang ada Di negara kita Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 Kita patut Bertanya Sejauh mana Zakat Dapat Berperan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di negara kita Potensi yang tadi Yang sekitar 327 triliun ini Bagaimana Ini Dengan Tata kelola Yang baik Dan benar Ini Bisa Memberikan Dampak Yang nyata Bagi Pengentasan Kemiskinan Di Republik Ini Khususnya Bagaimana Pemberdayaan Umat Khususnya umat Islam Dengan zakat ini Betul-betul Bisa dirasakan Di bawah Pertanyaan ini Harus kita jawab Tentunya Dengan meningkatkan Sebuah soliditas Dan koordinasi Antara semua pihak Dan stakeholder Yang terlibat Dalam Pengelolaan zakat ini Karena itulah Kementerian Agama Terus berupaya Terus melakukan Inisiasi Untuk meningkatkan Kolaborasi Baik Dengan Basnas Dengan Lasnas Dan stakeholder Lainnya Dalam Meningkatkan Akselerasi Dan tata Kelola Zakat Yang lebih cepat Lebih tepat Merata Dan tentunya Menjaga Akuntabel Dalam Pengelolaannya Kita perlu duduk Bersama Semua stakeholder Yang ada Yang hadir Di sini Kita harus Bisa duduk Bersama Untuk Bersama-sama Membicarakan Antara regulator Dan pelaksana Ini harus Sama-sama Mampu Memberikan Sebuah Pemahaman Yang sama Tentang Pentingnya Bagaimana Tata Kelola Zakat Ini Agar Bisa Berdampak Langsung Kepada Umat Di bawah Bapak Ibu Hadirin Hadirat Yang saya Muliakan Tentunya Kita perlu Duduk bersama Tadi Antara Regulator Dan Pelaksana Ini Adalah Dalam rangka Untuk Membangun Dan Percepat Akselerasi Daripada Penyerapan Potensi Zakat Yang ada Di negara Kita Saya Sangat Bahagia Melihat Kegiatan Festival Ramadan Tahun Ini Yang melibatkan Semua Stakeholder Yang hadir Pada Siang hari Ini Ada Kementerian Agama Sebagai Regulator Ada Basnas Ada LAS Ada Pihak Swasta Dan Tentunya Ada Perangkat Perangkat Kita Yang Sampai Pada Tingkat Kabupaten Kota Ini Adalah Bentuk Kebersamaan Kita Dalam Rangka Terus Mengakselerasi Mendorong Bagaimana Penyerapan Zakat Dan Pendistribusian Zakat Ini Benar-benar Dan Betul-betul Dapat Sesuai Sampai Kepada Pihak-pihak Yang Memang Berhak Untuk Menerimanya Bapak Ibu Hadirin Hadirat Yang Saya Muliakan Saya Juga Mengajak Kepada Seluruh Stakeholder Dan Jajaran Kementerian Agama Di Berbagai Tingkatan Untuk Mensukseskan Festival Ramadan Tahun Ini Jadikan Momentum Ramadan Ini Untuk Terus Berkolaborasi Dalam Mengelola Zakat Dengan Lebih Baik Lagi Sehingga Dampaknya Betul-betul Dapat Dirasakan Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Dan Kita Dapat Bersama-sama Meraih Indonesia Emas Pada Tahun 2045 Yang Akan Datang Dan Kita Juga Patut Bersyukur Bapak Ibu Hadirin Sekalian Kita Baru Saja Menyelesaikan Kontestasi Nasional Berupa Berupa Pemilihan Umum Baik Pilpres Pemilu Legislatif Maupun Pemilu DPD Yang Semuanya Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Aman Dan Tertib Rabu Kemarin KPU Sudah Menetapkan Perhitungan Suara Dan Mengumumkan Hasilnya Kita Terima Hasilnya Sebagai Sebuah Bentuk Kontestasi Tentunya Tidak Bisa Memberikan Kepuasan Semua Pihak Karena Makna Dari Kontestasi Tentunya Adalah Saling Berlomba Untuk Mencapai Kemenangan Tapi Dalam Perlombaan Tentu Hanya Satu Pemenangnya Dan Pemenangnya Itu Adalah Sudah Pasti Kita Yakini Adalah Ketentuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kita Terima Ketentuan Tersebut Kita Perbaiki Yang Kurang Dan Kita Sambut Pemimpin Bangsa Kita Ini Kedepan Agar Mampu Membawa Kapal Besar Republik Indonesia Ini Menuju Pelabuhan Yang Kita Tuju Untuk Mencapai Indonesia Emas Pada Tahun 2045 Yang Akan Datang Segala 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 Perselisihan Segala Kekurangan Segala Ketidakpuasan Itu adalah Hal yang Wajar Tapi Di atas Itu semua Adalah Bagaimana Kita Tetap Menjaga Kondusivitas Dan Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu tentunya Lebih penting Dari Persoalan Persoalan Yang Tersisakan Tadi Dan Kita Berharap Segala Kekurangan Dan Segala Hal Yang Terjadi Itu Bisa Kita Terima Sebagai Sebuah Keputusan Yang Sudah Ditentukan Oleh Yang Maha Kuasa Hadirin Dan Hadirat Yang Saya Muliakan Hadir Disini Juga Beberapa Kakak Seluruh Kakak Wil Se-Indonesia Mungkin Saya Bisa Satu Bertanya Bisa Bisa Langsung Bertanya Pak Waryono Saya Dengar Ini Juga Assalamualaikum Pak Kak Kanwil Jawa Timur Waalaikumsalam Wabarakatuh Jawa Timur Ini Kebetulan Beberapa Waktu Yang Lalu Jawa Timur Di Guncang Gempa Habib Menjelang Acara Ini Terjadi Gencangan Gempa Pak Kanwil Gimana Kondisi Di Jawa Timur Pas Jawa Timur Aman Dan Yang Lebih Bahagia Sinergi Bersamaan Kanwil Kementerian 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 Kabupaten Kota Bersama 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 Dengan Mas Nas Dan Pas Kejawa Timur Sehingga Terkumpul Terbanyak 108.409 Paket Dan Ijin Untuk Kabupaten Kota Yang Kemenang Diberi Batas Minimal 500 Ternyata Lebih Ada Ada yang 1.500 Ada yang 1.600 Berarti tahun depan Targetnya dibikin 5.000 Pak Waryono Itu Perkobaten Kota Sawa Siap Oke Terima kasih Pak Marom DKI Sebagai pusat Kota Ini perlu kita Dengar juga DKI Gimana DKI Baik Ya Silahkan Pak Kakan Wil Perlu kami Seperti Bang Wamed Untuk DKI Terkumpul 14.900 Paket Jadi Kalau Menyarkankan Kemiliat Dan 4.900 Paket Kami Sebar Dua Titik Tidak Disa Tetapi Kemudian Tidak Yang Lain Itu Bisa Sehingga Tidak Merata DKI Jakarta Itu Laporan Oke Terima kasih Pak Kanwil Mungkin Kalimantan Selatan Satu lagi Pak Usni Tamrin Ada Silahkan Pak Kalsel Pak Palasuku Silahkan Pak Kanwil Putus-putus Putus-putus Begitu Sudah terpuk tangan Berarti Baguslah Hasilnya Sana Ya Terima kasih Pak Kanwil Semuanya Yang hadir Di Zoom Terima kasih Atas Partisipasinya Baik Perangkat Kementerian Agama Perangkat Basnas Perangkat LAS Dan Stakeholder Stakeholder Lainnya Yang sudah Mensukseskan Program Ini Tentunya Tadi Yang seperti Saya Sampaikan Bagaimana Kedepannya Tahun-tahun Kedepan yang akan Datang Pengelolaan Zakat ini Betul-betul Bisa maksimal Dengan kita Mengawal Pembangunan Tata Kelola Zakat Yang lebih Baik lagi Yang lebih Akuntabel lagi Yang lebih Profesional lagi Sehingga Potensi-potensi Zakat yang Bisa kita Serap Ini Semakin Tahun Semakin Terus Bertambah Dan Tentunya Membawa Kemasalahatan Bagi Umat Bangsa Dan Negara Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Saya akhiri Wallahul Muafiq Wa'alaikumsal 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 Bapak Mohon izin Sebelumnya Bisa berkenaan Di sini Pak Kita foto bersama Terlebih dahulu Dengan Teman-teman kita Dari Sembilan Provinsi lainnya Yang sedang Zoom Boleh berfoto Bersama dengan Bapak Boleh semuanya Yang Zoom Oke Siap Semuanya Untuk berfoto Oke Semuanya Standby ya Oke Semuanya Standby Satu Dua Tiga Sekali Sekali lagi Pak Dirjen Mohon izin Pak Dirjen Boleh maju ke depan Pak Dirjen Pak Wariono Mohon izin Pak Waduh Boleh maju ke depan Semua Bapak Mohon izin Pak Sama-sama Pak Mohon izin Habib izin Bip semuanya Silahkan Bapak Oke Standby semuanya Ayo kita Foto bersama Sekali lagi Semuanya Teman-teman Di daerah Sembilan Provinsi Sudah Standby semuanya Oke Kita foto bersama Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke terima kasih banyak Pak Wakil Menteri Mohon izin bisa tetap di tempat Bapak-bapak silahkan kembali ke tempatnya Yang lainnya Pak Wakil Menteri Mohon izin Pak Bapak Masih banyak tugasnya Pak Mohon izin Jadi selanjutnya Kita akan ada acara Penyerahan Simbolik Binkisan Ramadan Oleh Bapak Wakil Menteri Agama Didampingi oleh Bapak Dirjen Bimas Islam Dan Wakil Ketua Basnas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kepada Perwakilan Penerima Sepuluh Anak yatim Dan bersamaan Dengan penerimaan Di seluruh Wilayah Indonesia Secara serentak Mohon izin Kepada Bapak Dirjen Bimas Islam Dan Wakil Ketua Basnas Serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bisa maju ke depan Untuk Memberikan Bingkisan Ramadhan kepada Wakil Penerima Yang sudah ada di depan kita Mohon izin Bapak Pak mohon izin Di sebelah sini Siap Pak Nanti kita Barang-barang Pak sebuahnya Siap Kita beri tepuk tangan Ya meriah Masya Allah Luar biasa Bahwa Wakil Menteri Agama Kita didampingi Bapak Dirjen Bimas Islam Wakil Ketua Basnas Dan juga Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kepada Perwakilan Penerima Sepuluh Anak Yatim Dan Bersamaan Dengan Penerima Di Seluruh Wilayah Indonesia Secara Serentak Ijin kami atur Untuk yang pertama kali Membuka Yang terhormat Bapak PJ Bupati Konawe Bapak Asisten Satu Setda Kabupaten Konawe Pak Marjuni Ma'amir Untuk Menyerahkan Paket Ramadhan Berbagi Bersama Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk kita di tingkat Kabupaten Konawe Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Paket Ramadhan Kemana Kementerian Indonesia Tingkat Kabupaten Konawe Diserahkan Semoga mendapatkan barokat Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Persilahkan kepada Kepala Kekantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Silahkan ambil dokumentasi Setelah ini kami izin Kepala Sorry Pak Wakal Polres ya Ya Pak Wakal Polres Salam Salimina Salimina Oke Bawa Kepala Polres Kami persilahkan Pak Ketua PN Ya Ya Ketua PN Ya Ibu-ibu Ibu dulu Supaya seimbang Bapak habis ibu lagi Habis Ketua PA Ya Ya sama ibu Ya semua Sama batiknya ibu Tidak langsung di tempat Tempat Oke Kemudian kami minta Ketua PN Ya Tapi Ketua PN Ketua Peganilan Agama Unaha Atau Konawe Ya Ijin Pak Kabak Kisra Ya silahkan Ibu disini Ijin geser geser ibu Ya Disini Ya Nak geser disini Nak Ya Ya Siap-siap ketua Basnas Kabupaten Konawe Ya Setelah ini ketua PCNU Ya Oke Ya pegang 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 Ya Oke Salim 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 Mudah-mudahan barokas Sama om ya Oke Ketua PCNU Ketua Tanvisia ya Ya Pak Iyai Malik Seperti kupu-kupu Pak Iyai ya Ya Berevolusi Ya Oke Ketua DWP Ya DWP Kemana Kabupaten Konawe Ya Siap-siap ketua Lasismu Ya Setelah itu nanti foto bersama Ketua Lasismu Kemudian Lasismu satu Lasismu satu ya Lasismu ya Lasismu satu Oke Oke Di sana Lasismu Ya Sudah Basna Sudah Oke Sudah cukup Lasismu sudah yang wakili Lasismu sudah Oke ambil gambar Ijin Pak Kakan Kemenak Pak Pak PJ Bupati Pak Waka Polres Pak Ketua PA Ketua PN Bu DWP Kita foto bersama dulu Bersama Penerima Paket Ramadhan Kita Satu juta lima ratus Paket Se-Indonesia Dibagi di Provinsi Kabupaten Kota Totalnya Kalau diuangkan Dikali 150 ribu rupiah Per paket Itu kurang lebih Seratus lima puluh miliar Tujuh puluh lima juta Kemenak RI Berbagi Untuk masyarakat Indonesia Di bulan suci Ramadhan ini Jangan lupa like Jangan lupa like